Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik di tutorial kali ini kita akan membuat sebuah simulasi seperti ini ya hasil akhir dari praktikum kita kali ini yaitu membuat simulasi lokal area network yang sangat sederhana di KD41 itu kan harusnya kita mengkonfigurasi VLAN sebelum mengkonfigurasi VLAN, sebelum terlalu jauh, kita memahami dulu, mencoba memahami bagaimana sebuah jaringan itu dibentuk yang sederhananya kita buat dulu, kita coba pahami dulu, membuat topologi LAN nanti yang dibutuhkan satu, tentunya aplikasinya dulu aplikasi Cisco Packet Tracer baik yang bentuknya PC pakainya nanti versinya yang di PC itu 7.2 kemudian ini tutorialnya ini job sheetnya untuk apa namanya panduan panduan ketika kita akan menggambar membuat simulasi pembuatan simulasi LAN ini sudah saya buatkan panduannya jadi pastikan ini dibaca dibaca terlebih dahulu sebelum kalian mengerjakan oke nanti ini apa panduan praktikumnya sudah saya sertakan di e-learning tinggal di download saja ya jadi pastikan ini dibaca gitu oke nah nanti yang hasil akhirnya selain nanti dari sini dari apa bentuk ininya selesai jadi adalah di modul sudah saya jelaskan nanti ya ada hal-hal yang harus dilakukan adalah pertama nanti setelah selesai melakukan konfigurasi ya kalian harus melakukan pengecekan atau melakukan uji coba ya di uji apakah semua konfigurasinya antara satu komputer dengan komputer lainnya terhubung ya ini sudah ada hasil yang diharapkannya itu ya nah kemudian nanti kalian harus melakukan setelah melakukan pengujian harus memberikan sebuah kesimpulan dari hasil pengujian yang kalian buat ya di percobaan praktikum kali ini ya jadi harus buat kesimpulannya kesimpulan dari yang kalian buat itu berdasarkan praktikum ini apa itu kemudian dicatat di buku tulis ya kemudian di foto hasilnya gitu ya sebagai bukti bahwa kalian sudah mengerjakan nah selain itu nanti juga file ini file yang simulasi ini harus kalian simpan ya dengan tara seperti ini ya di file ya ketika sudah selesai nanti ya ketik file kemudian save us ya beri nama di ininya praktikum seperti ini kemudian di ujungnya beri nama kalian misalkan aj 11 tkj berapa gitu ya kalau sudah simpan jangan lupa lokasi penyimpanannya ya jangan sampai nanti lupa nyimpannya dimana akhirnya cari-mencari nah nanti file yang sudah disimpan harus dikirimkan ulang beserta foto hasil foto hasil kesimpulannya jadi di dalam satu file itu digabungkan ya satu berupa tk apa gambar foto yang hasil kesimpulan kalian yang difoto kemudian file hasil ini ya hasil cisco paket tracernya ya ini disatukan dalam satu folder kemudian di zip ya pakai winrar ya pakai winzip seperti ini ada nggak ya disini ya win nah gini ya di zip menggunakan aplikasi winrar sehingga nanti mengirimkan filenya mengirimkan tugasnya cukup satu file yang di compress jadi tidak harus satu dibuat jadi satu buah file ya ngerti ya mudah-mudahan bisa dipahami oke sekarang panduannya sudah ada ya saya hanya akan menjelaskan sedikit saja pembukaannya selebihnya nanti ini harus dipraktekan ya di halaman pertama ini sudah ada ya panduannya yang pertama ketika kita akan mencoba membuat sebuah simulasi LAN maka yang pertama yang harus dimiliki adalah satu alat dan bahannya adalah harus punya Cisco paket tracernya tentunya ya kalau di laptop berarti pakai versi yang 7.2.2 ya atau di atasnya ya di handphone juga sama cara penggunaannya juga tidak jauh beda ya sama saja ya kemudian nanti di aplikasi gambarnya nanti kalian harus menyiapkan satu buah switch ya satu buah switch itu yang tipenya 29 sorry tipenya yang 29 50 min 24 24 24 24 ini maksudnya adalah jumlah pot atau jumlah lubang yang ada pada switch nya jadi satu switch ini bisa menghubungkan lebih kurang lebih sekitar 24 PC ya ini kan hanya 4 ya hanya sampel saja gitu ya tapi pada realnya pada kenyataannya switch ini bisa menghubungkan komputer sebanyak 24 unit gitu kemudian yang dibutuhkan apalagi yang dibutuhkan adalah PC sebanyak 4 unit dan untuk menghubungkannya kalian harus menggunakan jenis kabel yang straight ya ketika di kelas 10 kan sudah pernah ya di pelajaran jaringan dasar dikenalkan dengan konfigurasi atau settingan kabel ya ada dua jenis pertama adalah kabel jenis straight yang kedua adalah kabel jenis apa iya betul kabel jenis cross nah untuk praktikum kali ini kita akan menggunakan kabel jenis straight oke itu ya itu alat yang bahan yang harus kita siapkan oke nah kemudian yang harus diperhatikan berikutnya adalah karena kita ingin menghubungkan setiap komputer komputer ya dari pc 0 terhubung ke pc 1 pc terhubung ke pc 2 dan seterusnya ya dalam artian semua komputer ini terhubung atau terkoneksi ya maka pada setiap pc harus dikonfigurasi alamatnya ya ibaratnya kalau ini sebuah komplek perumahan ya supaya jelas ini dari mana maka kan harus diberikan nomor rumah ya gitu supaya jelas bahwa memang itu ada dalam satu grup ya maka di jaringan pun kurang lebih sama setiap komputer itu harus diberikan alamat ya alamat apa alamat ip namanya gitu ya dan yang unik adalah bahwa setiap pc alamatnya tidak boleh sama ya seperti ini pc 0 ipnya adalah 0.10 pc 2 ipnya 0.11 pc 3 0.12 dan seterusnya kenapa tidak boleh sama apabila ada alat yang sama device yang sama alamat ipnya yang terjadi adalah disebut dengan konflik ip atau ipnya bentrok sehingga tidak bisa mengirimkan data kenapa karena di dalam sebuah sistem jaringan itu tidak boleh ada device yang memiliki ip yang sama bisa dipahami ya sampai sini baik di ini pun sudah saya sertakan panduannya untuk ip seperti ini pc 0 portnya yang nanti disambungkan di switch pc 0 itu disambungkan ke fa 0 atau ke port 1 ya fast ethernet 1 ipnya sekian subnetnya sekian gatewaynya sekian nah karena ini kita nasi dalam satu satu subnet maka ini menjadi lebih mudah karena subnet dan gatewaynya pasti sama ya bisa diperhatikan dari pc 0 1 2 3 ini subnetnya sama gatewaynya juga sama yang membedakan hanya ipnya saja betul hanya ipnya saja ipnya tidak boleh ada yang sama begitu ya baik saya kira itu untuk tugas praktikumnya caranya saya akan mendemonstrasikannya sedikit pertama karena ini saya sudah ada jadi saya bikin baru saya buatkan baru halaman baru kita klik file new yang ini ini saja karena saya sudah menyimpannya yang pertama kita lakukan adalah membuat dulu apa tadi menyiapkan dulu alat-alatnya kita butuh switch kemudian 4 buah PC dan kabel stripe oke kita siapkan dulu untuk router untuk switch kita pilih disininya adalah network device kemudian disini di bawah network device itu isinya ada router hub wireless dan lain-lain kita pilih switch kita pilih yang 2950 nah ini caranya memindahkan dari sini ke canvas ke halaman kosong ini adalah dengan cara klik di alatnya kemudian kita klik di area sini gitu ya oke setelah itu kita masukkan PC nya sebanyak 4 buah ya kita pilih end device kemudian disini ada PC 1 kita klik lagi 2 3 4 oke jelas ya nah kita atur dulu tata lakang tetaknya supaya agak manis dilihatnya nah sekarang bagaimana menyambungkannya ya karena ini bentuknya virtual ya berarti semuanya sebuah virtual ya termasuk kabelnya kita klik connection lalu kita cari disini kabel jenisnya straight nah ini jenisnya straight ya bisa dilihat dari sebentar kita pilih dulu bisa dilihat dari judulnya yang di bawahnya disini ya call chopper straight throw kita pilih kemudian kita sambungkan tadi PC kita lihat panduannya panduannya mana ini PC0 ke FA01 ya kita kita pilih fast ethernetnya tarik ke sini pilih FA01 sama yang lainnya juga seperti itu kita pilih kabelnya FA02 kemudian PC2 0 0 3 oke ya kurang lebih caranya seperti itu mudah ya karena kalian tidak harus krimping-krimping kabel ya tidak harus nurus-nuruskan kabel ataupun menyusun susunan warna ya ingat pelajaran kelas 10 menyusun warna untuk kabel straight itu apa gitu ya untuk cross itu apa gitu ya saya tidak akan mengulang di pelajaran saya ini tapi nanti kalau ada yang ingin mempelajarinya lagi nanti akan ada link ya ada link boleh melihat di link channel di youtube pribadi saya oke kita lanjut ya nah supaya tidak bolak-balik ya misalkan seperti ini kan capek ya kita harus bolak-balik lihat dokumen lihat apa konfigurasinya gitu ya nah kita berikan disini namanya note-nya atau notice-nya atau teks kecil ya ya teks pendek untuk mempermudah kita ketika kita setting ya nanti hasilnya kurang lebih itu seperti ini nah gitu ya jadi untuk mempermudah ini IP-nya harusnya berapa gitu ya kita buat caranya adalah dengan seperti ini kita pilih notice disini ada notes nah ini ada note place note kita klik lalu kita tuliskan disini koneksi gunakan perintah namanya ping lalu setelah ping masukkan alamat komputer target komputer target nya adalah pc3 kita coba langsung ketik pc3 di alamat IP-nya berapa IP-nya 192 168 0 titik 13 kalau sudah lakukan ketik enter terlihat ya nah ini kalimat replay ya from 192 0 titik 13 ya ini jumlah datanya kemudian ini waktu transfernya ini untuk yang waktu untuk bolak-baliknya ya ini artinya kalau sudah seperti ini ya keterangannya seperti ini ini koneksinya berhasil gitu ya paham ya nah kita coba lakukan perintah yang sama untuk memeriksa untuk menguji apakah ke pc 2 ping 192 168 0 titik 12 berarti sudah tersambung ya ada kalanya ketika konfigurasi kita salah ya nanti keterangannya kurang lebih akan seperti ini misalkan konfigurasinya misalkan alamat ip targetnya harusnya pc nya 0 12 ya ternyata kita salah memasukkan misalkan ke misalkan seperti ini nah ini dia akan mencari ada gak di 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 dalam sistem dia di dalam jaringan dia komputer yang mempunyai ip seperti ini gitu makanya penting ketika kita membuat sebuah manajemen jaringan kita akan menyusun sebuah jaringan baik itu di kantor ataupun di lab ataupun dimanapun harus dicatat semua ip yang ada pada komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut supaya kita tahu ip yang ip berapa saja yang sudah kita setting nah contohnya seperti ini ini ip tidak ada karena memang kita tidak pernah menyetting untuk ip 0.15 yang muncul adalah keterangannya request timeout artinya koneksi tidak tersambung bisa dipahami ya kurang lebih itu sederhana kita belum sampai konfigurasi CLI ini baru konfigurasi untuk mengisi ip pada komputer secara statis dan melakukan pengujian sederhana kurang lebih seperti itu cara yang kedua untuk mengetahui komputer ini sudah terhubung atau tidak selain cara tadi pengujian menggunakan print tapping kita bisa menggunakan yang namanya simulasi adanya di pojok kanan bawah ada simulation kita klik simulation lalu kita klik tombol play nah seperti ini ya maka akan terjadi simulasi pengiriman data gitu nah contohnya seperti ini ya oke kurang lebih seperti itu caranya ya silahkan dipraktekan mudah-mudahan bisa ya harus bisa ya ini materi praktikum pertama kita setelah ini nanti kita akan mencoba mempraktekan membuat konfigurasi VLAN ya yang KD41 ini ya oke saya kira cukup sekian ya mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya mau yang menggunakan handphone ataupun yang menggunakan PC teknisnya sama saja ya hanya beda di alat gunanya saja ya saya kira cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati